Intro Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI menyelenggarakan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional atau Rapim Purnas di Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan TNI Muldoko bersama dengan Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus dengan diikuti lebih dari 200 peserta dari DPD KNPI di 34 provinsi dan lebih dari 100 organisasi kemasyarakatan pemuda seluruh Indonesia. Kegiatan yang digelar di Hotel Golden View Kota Batam ini dimulai sejak tanggal 28 hingga 30 September 2018. Kepala Staff Kepresidenan Republik Indonesia Muldoko mengatakan KNPI merupakan laboratorium para pimpinan daerah maupun nasional. Namun diharapkan juga KNPI tidak hanya berpikir politik untuk pejabat publik, namun juga harus tampil sebagai solusi di tengah masyarakat dan menjadi agen perubahan ke arah yang positif. Pemuda harus menjadi penghubung kepentingan pemerintah dan masyarakat tanpa meninggalkan sikap kritisnya. KNPI sebagai laboratorium kepemimpinan, maka kita berharap akan melahirkan sederhana pemimpin-pemimpin baru, hadir pemuda sebagai pemimpin baru, dan saya selalu katakan di mana-mana ideologi anak muda adalah perubahan, perubahan dan perubahan, membangun sebuah perubahan yang dari kurang baik menjadi baik, yang dari tidak ada menjadi ada, yang dari tidak bisa harus bisa, itulah anak-anak muda harus hadir, memimpin seperti itu. Jangan larut seperti yang kita lihat saat ini, di mana ternyata ada juga anak-anak muda yang masih melakukan korupsi dan seluruh saat ini, mestinya tidak bolehlah seperti itu. Anak-anak muda memiliki ideologi ingin merubah sesuatu. Ketua Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Kepulauan Riau Banjar Ahmad mengatakan, dalam segala kiprahnya persatuan pemuda yang merupakan kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Apalagi menjelang pemilu 2019, peranan pemuda dinilai sangat penting bagi kelancaran dan terciptanya pemilu yang damai. Kami mau memberi pesan kepada pemuda seluruh Indonesia, jangan karena keterbatasan dana, jangan karena keterbatasan fasilitas yang diberikan pemerintah, kita jadi mandak, kan pemuda air-air ini mandak, banyak air yang tidak mandak. Gunakanlah segala daya upaya, yang penting pemuda itu bisa maju ke depan. KMP bagus, ya karena kita bagus, makanya kita selalu dipakai kan gitu. Kemarin kita dengan Polda menggagas pemilu damai itu kita pusatkan acaranya itu di Pulau Nipah, Pulau Tepuan Nipah, kita gagas di situ. Kita di KNP ini semua partai ada. Makanya ya, saya sebetulnya kawan-kawan itu jangan pakai politik yang identitas gitu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata. Alhamdulillah, Kulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV.